Tanaman melon kamu akan babak belurut jika cara memukuknya seperti ini, simak terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel saya Channel yang dulunya bernama Food Hunter sampai saat ini yang nantinya akan ganti nama Jadi ada alasan ya ganti nama itu karena apa nanti akan saya beritahu kepada sobat semua apa alasannya Oke namun untuk kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pupuk melon dan cara memukuknya Ini kemarin masih banyak yang nanya kepada saya terkait masalah pupuk Nah sebenarnya untuk masalah pupuk sudah saya jelaskan di video yang ini ya Namun pada kesempatan kali ini saya tidak akan membahas itu Saya akan membahas dimensi yang lain yang tapi berkaitan dengan video saya yang tadi itu Pupuk adalah penentu keberhasilan dalam budidaya tanaman melon ya Jadi kalau cara memukuk kita itu seperti ini ya Seperti yang akan saya jelaskan itu dijamin tanaman melon kita itu berpotensi besar untuk babak belurut Nah apa saja perlu diperhatikan agar tanaman melon kita itu tidak babak belur Yang pertama kita harus tahu dulu jenis pupuk apa saja yang dibutuhkan oleh tanaman melon ya Tentunya ini juga sesuai dengan fase-fasenya Baik dari fase vegetatif transisi ataupun saat mulai memasuki fase generatif Tentunya pupuknya ini kan juga berbeda-beda Nah pupuk itu kan juga banyak jenisnya Ada yang murah bersubsidi dan juga ada yang premium ya pupuk yang bagus Tetapi pupuk yang mahal itu juga belum tentu cocok untuk tanaman melon Jadi agar kita berhasil yang pertama itu tentukan dulu jenis pupuknya yang sesuai Sesuai dengan fase ya Kemudian yang kedua itu adalah intervalnya Intervalnya itu berapa hari sekali Jadi kita tidak bisa memupuk itu abur-aburan Jadi misalkan kita memupuk pupuk pertama itu 4 hari sekali Kemudian nanti ubah 10 hari sekali Jadi kan respon tanaman itu kan juga berbeda Jadi yang pertama itu 4 hari Yang kedua itu 10 hari Nah ini jangan dilakukan seperti itu Kalau bisa itu dilakukan secara teratur Misalkan 4 hari sekali maka kita harus lakukan 4 hari sekali Misalkan 2 hari sekali kita harus lakukan 2 hari sekali Tetapi disana semakin rapat intervalnya Maka pupuk yang digunakan itu pun dosisnya harus semakin rendah Semakin jarang maka dosisnya harus semakin tinggi Kemudian yang berikutnya itu cara aplikasi Aplikasi untuk tanaman melon ada 3 ya Bisa dispray, bisa dikocor, bisa pril Tetapi itu untuk masing-masing aplikasi Itu juga pupuknya harus sesuai Tidak bisa kita menggunakan NPK Itu kita spray ya Ya hancurlah tanaman melon kita Jadi harus disesuaikan Aplikasinya itu seperti apa Jadi masalah aplikasi ini juga harus sesuai Dan tidak boleh salah dalam teknik aplikasinya Nah ini yang juga paling penting disini adalah teknik aplikasinya Nah untuk pupuk kocor Saya itu menggunakan lubang tersendiri Jadi tidak di lubang tanam ya Melainkan di lubang kocor Atau lubang pupuk Yang letaknya berada di tengah Di tengah-tengah tanaman satu dengan tanaman yang lainnya Jadi tidak dikocorkan di lubang pupuk Kenapa seperti itu? Karena tanaman itu yang menyerap pupuk adalah ujung akar Atau tudung akar Yaitu tudung akar itu kan ada di ujung-ujung Jadi kalau misalkan tanaman kita itu Batangnya ada disini Nah otomatis ujung akarnya itu kan ada di sebelah sini Jadi kita tidak bisa itu memberikan pupuk yang maksimal Itu juga perlu diperhatikan Kemudian kenapa kita harus pakai lubang pupuk Alasannya yang pertama Batang dari tanaman melon itu kan harus selalu kering Jadi kalau tanaman melon kita itu sering terkena paparan pupuk batangnya Maka potensi untuk terkena busuk batang itu sangat tinggi Walaupun kita menanamnya itu di musim kemarau Apalagi kita nanamnya di musim pengkujat Itulah beberapa tips yang bisa saya berikan kepada sobat guru semua Terkait tentang aplikasi pupuk yang baik dan benar Agar tanaman kita tidak menjadi amyar Oke itu saja informasi yang bisa saya sampaikan Silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar ya Kita berdiskusi di kolom komentar jika ada pertanyaan yang perlu ditanyakan Sampai jumpa di video selanjutnya Salam Agro